Dongeng Bahasa Indonesia Pahlawan Kesehatan Hai Heri, ayo masuk. Kau harus membantu untuk membuat makan siang. Denver, aku harus pergi. Sampai jumpa lagi, Aligator. Sampai jumpa lagi, Bu Ayah. Astaga, aku lapar sekali. Ibumu tadi dipanggil ke rumah sakit. Pasien yang benar-benar sakit. Itu adalah darurat, jadi Mary hanya membuat mie untuk makan siang. Aku suka itu. Oh, pergi cuci tanganmu dulu sana. Yang bersih. Dan sebelum itu, letakkan sepatumu di rak sepatu di luar sana. Nenek, ayolah. Aku bilang cepat. Bisakah kau memotong wortel dan bawang ini untukku, Nenek? Apakah kau sudah mencucinya? Apakah kau mencuci tangan sebelum mengeluarkan mie itu? Nenek, mie ini nantinya akan direbus. Jadi aku rasa aku tidak perlu cuci tangan. Oh, tidak, 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 tidak. Aku mohon tidak. Hah? Sepertinya aku mendengar sesuatu. Hmm. Oh, tidak, 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 tidak. Aku mohon tidak. Tidak, 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 tidak. Aku mohon tidak. Tolong hentikan. Kau tahu apa yang kau lakukan? Hah? Kau siapa? Aku adalah Perni Kesehatan. Kemarilah kalian semua dan lihatlah ini. Ih, apa itu? Ini adalah kuman. Virus dan bakteri yang hidup di permukaan di sekitar kita. Meja dapur, meja paket, dudukan toilet. Meskipun kita tidak dapat melihatnya, mereka selalu hadir di udara yang kita hiru. Ketika kita menyentuh salah satu permukaan ini, mereka akan sampai ke tangan kita. Dan ketika kita makan dengan tangan itu atau menyentuh hidup, mata atau mulut, benda-benda penjijikan itu masuk ke tubuh kita dan membuat kita sakit. Itulah mengapa kita harus mencuci tangan dan kaki kita. Setiap kali kita datang dari luar dan memastikan kita menutupi hidung dan wajah kita saat bersin ataupun batuk. Dan selalu mencuci tangan setelah kita batuk ataupun bersin. Shh, dengarkan. Heheheheh, sebut kami virus, bakteri atau kuman. Kami tinggal di duniamu, kami tinggal di rumahmu. Menyebarkan penyakit, membuat orang sakit adalah moto kami yang kami pertahankan. Oh tidak, apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya? Hanya satu hal yang bisa menghentikan mereka, yaitu pasukan kebersihan. Pasukan kebersihan? Yah, gelembung sabun, gel, dan busa desinfektan, dan juga pembersih. Wow! Mencuci tangan adalah cara paling efektif untuk tetap sehat. Tetapi ada cara untuk mencuci tangan. Apa yang kau lakukan, Ted? Tidak, 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 tidak. Kau perlu mencuci tangan dengan sabun setidaknya selama 20 detik. Seperti ini. Selanjutnya bersihkan kuku, bunuh kuman, dan kita bersih. Kemudian tutuplah keran dengan menggunakan tisu, dan buka pintu dengan menggunakan tisu yang sama, lalu buang. Dan jika tidak ada sabun atau air, maka pembersih gel bisa digunakan. Cuci tangan setiap kali kau menggunakan kamar kecil, sebelum dan sesudah kau makan apapun ketika kau datang dari luar, setelah kau memakai sepatu, atau setelah kau menggunakan alat apapun seperti pensil, lem, mainan, dan lain-lain. Membuka pintu, menyentuh barang-barang dimok, masuk atau keluar dari angkutan umum. Oleskan desinfektan secara teratur pada permukaan seperti taman-taman, gagang pintu, bel pintu, agar semuanya tetap bersih. Ah, terima kasih perikesehatan. Sekarang kita harus sangat berhati-hati untuk mencuci tangan kita dengan seksama. Oh, dan juga ingatlah untuk memisahkan sampahmu menjadi tiga sampah. Tempat sampah hijau untuk sampah basah seperti kulit sayur dan sampah dapur lainnya. Yang kuning untuk bahan daun ulang seperti karton, plastik, dan juga kaca. Dan yang ketiga, yang berwarna merah untuk bahan kimia seperti sel baterai, bohlam bekas, atau bahan kimia seperti semir, dan lain-lain. Mengapa demikian? Sebab lima dapur bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kandang, agar taman menjadi lebih sehat. Tetapi jika sel baterai dan bahan kimia masuk ke dalam tanah, mereka akan merusak tanah. Mereka perlu dikirim ke pabrik khusus di mana bahan kimia bisa ditangani. Dan juga, sekarang ada pusat sampah elektronik di setiap kota. Apa itu? Ini adalah pusat khusus untuk pembuangan ataupun daun ulang, ponsel bekas, laptop, tablet, dan aksesorisnya. Karena semua gadget ini melepaskan bahan kimia berbahaya yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang mengerikan dan resiko kehidupan. Kau harus mencari tahu di mana letak pusat kotamu, dan memastikan bahwa limbah elektronikmu hanya dikirim ke sana. Kesehatan kita dan kesehatan lingkungan kita bergantung pada kita sendiri, dan itu tidak sulit untuk dicapai. Hanya dengan mengurus hal-hal kecil bisa menyelamatkan jutaan nyawa di dunia. Yang dibutuhkan hanyalah orang-orang yang peduli. Dan kalau kau salah satu dari mereka yang peduli, kenakanlah ini. Gelang, pahlawan, kesehatan. Untuk pahlawan kesehatan. Di mana pahlawan kesehatan itu ada? Tidak ada kotoran, tidak ada sampah, dan tidak ada kuman. Aku adalah pahlawan kesehatan, jadi aku mencuci tangan dengan sabun atau pembersih dengan benar. Dan aku mendisinfeksi permukaan di rumah. Dan aku pisahkan sampah ini. Dan kita semua menanam pohon sebanyak yang kita bisa. Kita semua adalah pahlawan kesehatan. Kalau begitu, sekarang aku harus pergi. Ini adalah duniamu, bukan duniaku. Dunia ini adalah tanggung jawabmu. Kau harus menjadi orang yang memilih kerusakan lingkungan, kuman, penyakit, atau harmoni dengan alam, kebersihan, dan kesejahteraan untuk satu dan semua. Pahlawan kesehatan bukan hanya gelang yang kau kenakan. Ini adalah komunitas orang-orang yang berani bertanggung jawab atas dunia mereka. Aku tahu kau siap. Tetapi kau telah menyebarkan berita dan memastikan bahwa setiap manusia menjadi pahlawan kesehatan. Kacau! Kami adalah pahlawan kesehatan. Bagaimana denganmu? Bergabunglah dengan komunitas. Selamatkan dunia sekarang! Selamat menikmati!